Jadi jangan kemudian kita panen cicak, lu kemudian kumpulin untuk nyari panen pahala. Permasalahannya adalah, gimana cara manennya? Itu gue lagi mau nanya nih sekarang gantian nih. Belum pernah lihat, gimana cara ternakinya? Bungi daya cicak yang belum masuk. Iya, membedakan cicak laki-laki yang perempuan caranya gimana sih? Lu belum tau kan? Belum tau. Kalau kemudian lu pegang, terus kemudian dia goyang, cewek. Tapi kalau kemudian kita pengen deketin dia, langsung kabur deh cowok. Karena dia nggak mau deket sama-sama cowok. Oh, oke. Ya tentu ini sangat tidak ilmiah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi nih di acara yang ditunggu-tunggu para penonton di Youtube. Jaya Terang Jakarta. Dimana lagi kalau buka di Aks.TJ? Lu yang bingung. Lu yang nanya. Oh, lu yang bingung. Oh, lu yang bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih. Kita ketemu lagi di acara terpopuler, terdaksa, termantap, teroke pokoknya. Gumpunya pokoknya. Oh, Masya Allah. Yang ditunggu-tunggu terus pokoknya sama penonton setia di kanal Youtubenya Terang Jakarta. Asyik. Dimana lagi kalau bukan di Aks.TJ? Lu yang nanya. Kita yang bingung. Ustadz yang jawa. Masya Allah. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian? Masya Allah. Ustadz, belum saya nanya, kita dah siap jawabnya. Siap jawabnya, sudah. Kenapa sih kok bisa makin oke, ganteng, kece, gini? Siapa lagi gurunya? Masya Allah. Terima kasih. Siapa yang namanya, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Udah jalan, Ustadz. Apa ini episode terakhir ya? Nggak, 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 nggak. Bentar kalau kita yang bingung, ada yang nanya lain, teman-teman di luar bingung. Kita mau nanya kemarin, Ustadz. Alhamdulillah. Jangan sampai kita mati gara-gara kebingungan. Oh ini akan terus sampai 1.500 episode. Amin. Kita mau kekiamat ya Ustadz. Kalau bisa sebelumnya sih ya. Biar kita nggak ngerasain banget. Ya udah, udah, udah. Ustadz berwajib. Oke, kita langsung pertanyaan, Pak Adi. Langsung pertanyaan kita. Hmm, filter dulu, filter dulu. Eh, udah di filter. Oke, yaudah. Maaf, saya salah. Gini Ustadz. Siap. Ini pertanyaan tentang cicak-cicaan, Ustadz. Citing-citing. Hmm, bisa di mana-mana. Jadi gini Ustadz, katanya nih ya. Kalau kita ngebunuh cicak, Ustadz. Kita bakal dapet pahala kebaikan itu 100. 100 kebaikan. Nah, gimana kalau ternyata saya ternak cicak, terus bunuh semuanya, apakah saya juga bisa dipanen pahal, Ustadz? Nice. Nice. Gue sudah nahan, gue sudah nahan. Allah, kaya will. Di saat Ustadz bilang, nice, wapcay. Berarti Ustadz ini. Kepikiran ya orang, Masya Allah. Luar biasa ya, Nes. Aduh, ya Allah. Gue panen, biar pahala jadi panen. Iya. Bentar, Ustadz. Nah, satu-satu susah. Sebelum dijawab, teman-teman Ustadz ini memang cerdik-cerdik untuk punya tinggi kehidupan, Ustadz. Dia mencari pembenaran untuk mendapatkan surga. Nampak nambah pintu, mendapatkan pahala. Allah, kaya will. Bapak ada Ustadz, dijawab Ustadz. Betul, baik. Allahu Akbar. Musing gak sih Ustadz? Astagfirullah. Cak, kalau kita ngebunuh, dapat ganjalan, oke. Terus kemudian kita panen. Nah, ini belum sempurna kita pemahamannya, Lutsi. Sempurnanya kenapa? Gak semua ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk tuh bahasa Indonesia-nya apaan ya? Tiba-tiba. Semata-mata. Eh, apaan sih? Tiba-tiba. Tiba-tiba ketemu sama kemudian cicak, di mana aja? Main matin aja. Gak kaya gitu. Cicak itu hewan yang memang tabiatnya berada di tempat-tempat yang kotor, bisa mendatangkan penyakit. Kayak gitu. Kalau dia ada di sekitaran kita, nempel sama makanan kita, atau kemudian ganggu kita, baru kita singkirkan, itu kebaikan. Jadi, bukan kemudian, setiap kali ketemu, harus kemudian disikat. Kalau dulu, zaman dulu kecil nih, gak tau nih ya, zaman dulu kecil. Gak tau sih, kalau waktu lahir kan, gue gak tau lu kecil apa enggak. Apa lahir langsung udah segitu. Dulu kita gerilya tuh, sampai ke rumah-rumah, asal ini ngeliat, kita jepret-jepretin tuh. Mau rumah siapa aja, sampai diomelin kan, takut kena lampunya kan. Nah, ini bukan yang kaya gitu maksudnya. Bahwa betul, ini hewan biasa, tabiatnya di tempat yang kotor, bawa penyakit, kita singkirkan, biar kita kemudian aman, terhindar, dari kotoran, terhindar dari penyakit itu. Tapi bukan kemudian, kita bisa menjadikan ini alasan, semua, asal kita ketemu, bunuhin aja semuanya. Enggak. Jadi bukan itu arahnya. Jadi kalau dia mengganggu, baru kita bunuh. Jadi kalau hewan-hewan itu yang boleh dibunuh, kayak misalnya kemudian, kayak ular, lalu kemudian, kalau jengking, kalau memang kemudian dia mengganggu kita, iya, kita bunuh. Ada sekitaran kita, jangan malah kemudian ada ular. Ular, eneng-ningang. Ya, sama dia diikutin, dipatah kita. Tapi kalau misalkan kita ngeliat, ada orang punya, atau misalnya kita kebun binatang, ular, bunuh. Ya, enggak bisa. Ada aturannya, sehingga kita ngeliat posisi dan keadaannya. Jadi jangan kemudian kita panen cicak, lu kemudian kumpulin, untuk nyari panen pahala. Permasalahannya adalah, gimana cara manennya? Itu gue lagi mau nanya nih sekarang, gantian nih. Belum pernah leser. Gimana cara ternyatnya? Buni daya cicak itu belum masuk. Iya, membedakan cicak laki-laki yang perempuan, caranya gimana sih? Lu belum tahu kan? Belum tahu. Kalau kemudian lu pegang, terus kemudian dia goyang, cewek. Tapi kalau kemudian, kita pengen deketin dia, langsung kabur deh cowok. Karena dia enggak mau deket sama-sama cowok. Ya tentu ini sangat tidak ilmiah sekali. Udah kan yang ngamur, ya ngamur sekali. Itu yang kemudian kita dapetin kayak begitu. Berarti hewan-hewan yang lain pun sama ya Ustaz? Mau ular kalau jenking tadi, pokoknya harus sampai keadaannya itu berbahaya, baru itu berlaku. Betul. Kalau dia tiba-tiba ada di tengah-tengah kita, mengganggu karena kotorannya, karena kemudian bisa jadi karena kebuasannya, atau bisa jadi kemudian karena dia bisa ngasih kita penyakit-penyakit, bakteri, dan sebagainya, baru kemudian kita singkirkan. Boleh hukumnya kita bunuh itu. Tapi kalau seandainya mereka enggak di wilayah kita, di wilayahnya orang lain, maaf Nindi, kita lagi jalan, tiba-tiba kemudian kita ngeliat cicak nih. Atau kita lagi makan lah, di warung makan ini ngeliat cicak. Tiba-tiba kita main keplak-keplak, yang roboh warungnya orang. Nah, bukan itu. Di wilayah kita, di tempatnya kita, baru bisa. Enggak main semuanya, kemudian kita habiskan itu. Jadi beberapa hal yang bisa contoh lagi misalnya, tikus misalnya, terserah tikus mana aja. Jadi kalau kemudian, kan ya kalau ada, coba makan makannya kita, terus ngebolongin tempat-tempat kita, atau lemari, dan segala macam. Itu mengganggu. Jangan malah kemudian, kita ngeliat tikus, oh ada tikus. Ayo, ayo sini, ayo. Ayo, coba. Lebih semangat lagi. Nggak bisa. Udah, sikat. Makanya, kita beli ada jebakan tikus, kan ada tuh. Yang kemudian, tapi itu terlalu langsung, boleh tuh hukumnya. Nah, jebakan itu taruhnya di rumah kita, dapur kita. Nggak boleh ditaruhnya di tempat umum, jalanan umum. Nggak boleh. Lagian juga dia punya pikiran, apa enggak, naruh ke situ. Nanti motor orang lewat, gimana? Tapi, Ustadz, ngomongin kita jebakan tikus, itu aku kadang-kadang senang, Ustadz, kalau kena jebakan tikusnya itu, nggak apa-apa, Ustadz, kalau kita senang. Kalau selama dia memang ada di situ, mengganggu, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena memang mengganggu. Kita ini kabel-kabel bisa digigitin sama dia. Kita punya lemari, digigitin sama dia. Yang lebih kemudian ribet lagi adalah, kemudian punya plafon, dan sebagainya. Itu kan yang jadi problem. Habis. Makanya, tikus itu nggak bagus memang. Dan terkait dengan, boleh dilanjutkan? Nggak berarti. Ampun. Saya masih mau di acara ini. Saya masih mau di program ini. Emang ada apa sih sama tikus? Nggak apa-apa. Oke, berarti memang kita, kalaupun membunuh, dengan ada maksud, ada tujuannya, yaitu mengganggu dan terganggu-nya kita, akan kehadirannya tikus. Kecat itu mungkin boleh kita bunuh ya. Betul. Berarti, kalaupun kita menggunuh tanpa adanya unsur terganggu dan mengganggu, bisa dikatakan kita, nggak boleh. Jahat. Betul. Dan juga menciptakan penyatuan. Betul. Karena bisa jadi, hal tersebut, Allah pasti, ciptakan sesuatu, karena ada fungsinya masing-masing. Ini juga datangnya dari hadis ya, Ustaz? Betul. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, memang ada beberapa hewan yang kemudian bisa, kita singkirkan, atau kita bunuh, karena mengganggu kita. Mengganggu itu karena dengan kebuasannya. Mengganggu karena kemudian dia kotor, bisa menyebabkan penyakit kepada kita. Bisa menyebabkan cacat sama kita. Makanya kita singkirkan. Boleh. Nah, ini yang kemudian kita jaga. Nah, iya. Intinya sih, berarti, kalaupun kita ngebaca suatu sumber, ya nggak bisa kita telah langsung mentah. Yes. Tanya dulu nih, yang sebenarnya harusnya gimana, keadaannya gimana dengan lain-lainnya. Gitu-gitu ya, Pak Andi. Bener. Kemarin Andi juga itu, saya ketemu sama binatang buas, yang bikin risih orang-orang di luar. Apa itu? Biasa buaya. Lu tahu kan coanya buaya gimana? Buaya yang mana nih? Langsung aja coanya buaya gimana. Assalamualaikum, Pak Andi. Jangan lupa tak hajut ya. Takut dia ini. Ngeri dia. Masih ngeri dia ini. Masih gara-gara pikus takut. Aduh, gue kena juga nih. Pasti nungesan. Udah, ya kita tutup. Alhamdulillah. Semoga terjawab nih, buat teman-teman yang di sana. Kalau sebenarnya, banyaklah cari pahala. Jangan sampai lu nernak cicak lu terus. Lu gara-gara denger, denger hadis nih, langsung lu telan entah-mentah. Akhirnya sia-sia waktu lu untuk nernak cicak ini. Tapi keren pertanyaan. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan yang... Konyol. Unik. Dan semoga ada, tetap kita bakal sisikan ilmu yang diberikan oleh... Ustadz amat hausani. Siap. Terima kasih banyak Ustadz. Sami, Sami. Oke, teman-teman. Kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di ASTJ. Lu yang nanya, kita yang bingung. Ustadz yang jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax